selamat menikmati lampu light tidak nyala tombol tidak berfungsi baik teman teman kita buka dulu ya oke setelah casing kita buka saatnya kita melakukan pengukuran langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur tegangan input AC selektor avometer kita letakkan default AC kemudian kita tes tegangan input AC nya apakah ada ternyata terukur normal 214 volt sekarang pindah ke tegangan DC elko besar elko 400 volt jangan sempat selektor nya kita pindah ke DC nah ternyata juga normal ya teman teman kita pindah ke output power supply terukur 0 volt nah bisa jadi ini permasalahan ada di power supply yang tidak bekerja ya karena tv coolstar ini sudah diganti power supply nya dengan gacun kita coba lakukan penyelderan ulang di bagian power supply barangkali solderannya yang kendor atau gimana harap hati hati ya teman teman pada saat resoldering ulang sebelumnya kita harus melepas muatan tegangan yang masih tersimpan di elko besar 400 volt itu ini tadi saya lupa tidak saya buang dulu muatannya oke coba kita cek kembali ternyata tegangan output nya masih 0 volt tegangan DC elko besar 294 volt kita coba balik dulu nah tv coolstar ini pakai gacun ya teman teman ini sudah modifikasi dari tuser sebelumnya kalau asli bawaan coolstar itu biasanya memakai strw6707 karena sudah langka jadi diganti gacun sama dosernya kemungkinan begitu ya nah itu masih nyimpan strum tadi lupa tidak dibuang muatannya oke kita coba lepas dulu gacun yang menempel di pendingin kita lepas dulu kemudian kita ganti dengan gacun yang baru nah oke ya gacun sudah terlepas kita coba ganti dengan yang baru ya teman teman oke gacun sudah kita ambil dari stok yang sudah kita siapkan ya sekarang kita coba untuk memasang gacun di tempat kami harga gacun untuk yang 21 in kisaran 25 ribu rupiah mungkin beda daerah beda harga ya teman teman baik coba kita pasang gacunnya dulu ya setelah kita memasang gacun saatnya kita untuk melakukan penyambungan ketiga kabel bawaan gacun kabel yang warna hitam kita pasang ke ground kemudian kabel yang warna merah kita pasang ke pin kolektor pin yang ada tegangan DC 295V itu kemudian kabel birunya ini kita biarin aja yang tidak usah kita pasang untuk trim pot ajus tegangan kita letakkan di posisi tengah dulu ya ini untuk menyesuaikan tegangan output B plus oke setelah kita pasang kita coba lagi TV nya mudah mudahan nyala ya teman-teman mudah-mudahan cukup gacunnya aja yang rusak sebelum kita memfonis gacunnya yang rusak tadi kita melakukan pengukuran di bagian output nya dulu ya teman-teman apakah ada yang korslet atau enggak terutama di transistor horizontal nya tadi kita cek ternyata masih normal tidak ada yang korslet baik waktunya sekarang kita lakukan pengukuran kembali setelah di pasang gacun mudah-mudahan sudah keluar tegangannya ya bismillahirrahmanirrahim nah tegangan output nya sudah terukur 100 volt artinya tegangan output sudah normal berarti tv ini positif rusak gacunnya ya teman-teman kita adjust kembali tripod yang ada di gacun karena tegangan 100 volt itu kita rasa kurang ya normalnya 110 110 volt atau sekitar sekitar itulah oke kita colokkan kembali kita cek tegangannya nah terukur 127 volt artinya ini masih sedikit kebesaran kita kecilkan kembali variabelnya kita coba dulu nah sudah terukur 112 volt oh iya tadi kita melepas pin yang menuju ke tegangan B plus playback ya kita solder ulang kembali jadi kita tadi adjust tegangannya tanpa beban playback mungkin nanti kalau kita nyalakan setelah kita pasang pin yang menuju B plus playback tegangan akan sedikit menurun ya kita coba aja dulu kita masukkan mesin ke sisi nya jangan lupa kita potong kabel biru gacun takut takutnya konslet kita potong dulu nah oke coba kita nyalakan tv nya nah tv sudah menyala nah kalau kita perhatikan teman-teman di bagian atas layar itu ada garis putih melintang itu artinya tegangan B plus nya kurang naik sedikit ya nanti kita akan naikkan tegangan B plus nya agar garis melintang itu hilang kita trim dulu ya trim pot adjust gacun nya secara perlahan-lahan sampai garis itu hilang nah kita perhatikan nah iya kan sudah hilang garisnya tadi jangan fokus pada AVO ya teman-teman karena itu tadi bukan tegangan B plus yang tertera di AVO meter tadi oke sekarang kita coba kasih antena ya kita coba kasih antena dulu oke teman-teman tv nya sudah nyala gambarnya sudah nongol ini artinya tv sudah normal kembali kita akan coba ukur kembali tegangan B plus nya akan kita pastikan apakah tegangannya terlalu besar atau enggak normalnya 110 volt atau lebih sedikit enggak apa-apa nah disini tegangan B plus terukur 112 volt saya rasa kasus ini kita anggap selesai ya teman-teman tv sudah normal tv sudah menyala dengan normal kita tinggal memasang casing nya aja nah sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya oke